Kita akan belajar structure strategy one atau structure strategi yang pertama Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalimat yang benar dalam bahasa inggris adalah kalimat yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb So, strategi yang pertama adalah be sure the sentence has a subject and a verb Jadi, kalimat yang tidak benar otomatis adalah kalimat yang tidak ada subjeknya atau tidak ada verbnya Sekarang coba perhatikan contoh soal yang nomor satu Blah, blah, blah was backed up for miles on the freeway Kalimat ini tentunya belum lengkap dan harus kita lengkapi dengan salah satu jawaban antara A, B, C, dan D Oke, untuk melengkapi ini Anda harus tahu apa yang missing atau yang hilang di dalam kalimat ini Apakah subjeknya hilang atau verbnya hilang Blah, blah, blah was Di sini Anda sudah tahu bahwa subjek yang missing di sini dan verbnya sudah ada Oleh karena itu yang Anda pilih dari pilihan jawaban A, B, C, dan D ini tentunya adalah subjek Sekarang mana yang subjek? Apakah A subjek? Atau B subjek? Atau C subjek? Atau D subjek? Oke, A, yesterday itu adalah keterangan waktu kemarin Berarti bukan yesterday Yang B, in the morning sama kayak yesterday Dia juga keterangan waktu yang kita cari adalah subject Oke, so not B Bukan B jawabannya Yang ketiga, C, traffic Traffic bukan keterangan waktu dan dia bisa jadi subject Tapi kita tahan dulu karena rada-rada mirip dengan yang D D itu jawabannya adalah course Dia juga subject Dan kita juga simpan dulu jawabannya Kenapa? Di dalam kalimat bahasa Inggris Selain subject dan verb itu harus ada Oke Dia juga harus meet atau agree atau match, nyambung Jika subjectnya single Maka verbnya juga harus single Sebaliknya, jika verbnya plural atau jama' Maka subjectnya juga harus plural atau jama' Di sini kita punya pilihan tersisa dua C dan D Predicate-nya adalah singular Karena predicate-nya singular Maka kita juga harus memilih pilihan jawaban yang subjectnya juga singular Sekarang kita perhatikan course Cars Ini singular atau plural? That's right Ini adalah plural karena ada S-nya So the answer to this question Jawaban dari pertanyaan nomor satu ini adalah C Kita jawab C So traffic was backed up for miles on the freeway That's strategy number one See you on the next video Baik, tadi Anda sudah memahami bahwa Kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subject dan verb Untuk lebih memahami materi atau strategi yang pertama ini Sekarang kita mengerjakan atau melakukan exercise latihan pertama Dan latihan pertama ini ada di buku yang Anda pegang sekarang Cara mengerjakan soalnya adalah Underline the subjects once and the verbs twice Dan indicate if the sentence correct or incorrect Artinya adalah Anda menggaris bawahi subject satu kali Di garis bawahi satu kali Dan jika Anda melihat ada verb dalam kalimat tersebut Garis bawahi dua kali Setelah itu tugas Anda adalah indicate if the sentence correct or incorrect Setelah itu tentukan apakah kalimat yang Anda lihat atau sedang kerjakan benar atau salah Sekarang saya tunjukkan contohnya Soal yang pertama Anda bisa lihat ini juga di buku yang Anda pegang ya Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake Sekarang tugas kita adalah mencari subject atau verb Oke Kita lihat Last week Apakah ini subject? Yes Bukan subject Last week adalah keterangan waktu minggu lalu Maka tidak ada subject When What is it? Apa ini? Yes, that's right It's a verb Atau predicate Verb sama dengan predicate sama saja ya Karena kita melihat ada verb di sini Maka verb kita garis Bawahi Oke Sekali lagi Kita kembali ke strategi yang pertama tadi ya Kalimat yang benar adalah kalimat yang memiliki subject dan verb Dengan kata lain Jika kalimat itu tidak memiliki subject dan verb Subject atau verb Oke Maka kalimat itu salah In this case Di soal nomor 1 ini Anda lihat Subjectnya tidak ada Tapi hanya ada Verb atau predicate Di garis bawahi Tugas kita selanjutnya adalah Indicate if the sentence correct or incorrect Selanjutnya tentukan apakah kalimat ini Correct, benar, atau incorrect Salah Nomor 1 tidak ada subjectnya Atau missing subject Cuman ada verb atau predicate So the sentence is What? Incorrect Oke Incorrect E stands for incorrect Ya E itu maksudnya adalah incorrect Yang selanjutnya kita lihat soal nomor 2 A schedule of today's events can be obtained at the front desk A schedule Yes, it's a subject Kita garis bawahi satu kali Of today's event blah 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 can be obtained Ini adalah verb Ini adalah verb Karena ada subject dan verb So the sentence is Jadi kalimatnya adalah benar, correct Seperti itu cara mengerjakan exercise yang ada di buku Anda Jika Anda masih memiliki pertanyaan Misalnya ada beberapa orang Itu masih bingung mencari subject, verb Bagaimana mengidentifikasi apakah kata ini subject atau verb Karena tidak tahu arti Misalnya Anda bisa membaca di e-book saya TOEFL Survivors Bagaimana Anda mengetahui atau mengidentifikasi subject dan verb Walaupun Anda tidak tahu artinya Anda bisa baca e-booknya TOEFL Survivors Strategi yang kedua yaitu Structure Strategy 2 Judulnya adalah Be careful of objects of prepositions Atau Anda harus hati-hati terhadap object of prepositions Apa maksudnya? Let's get started Dalam bahasa Inggris ada satu nama dalam grammar yang disebut dengan prepositions Prepositions itu adalah contohnya seperti in, on, at, of, by, behind, etc. Dan lain-lain Ada banyak sekali prepositions dalam bahasa Inggris Yang menjadi masalah dalam structure TOEFL adalah Seringkali orang yang tidak mengerti prepositions Mereka menganggap bahwa Satu kata yang dianggapnya subject itu adalah subject Padahal itu bukan subject lagi Coba kita lihat contoh Nomor 1 With his friends, blah, blah, blah Found the movie fear Anda tentu masih ingat kan Strategi yang pertama Saya sudah menjelaskan bahwa Dalam kalimat, kalimat bahasa Inggris yang benar adalah Kalimat yang memiliki at least minimal satu subject dan satu verb Oke? Satu subject dan satu verb Disini Di contoh nomor 1 Orang yang tidak mengerti object of prepositions Maka dia akan menganggap His friends Oke? Saya garis bawahi satu kali Mereka menganggap bahwa his friends ini adalah subject Karena memang his friends ini bisa jadi subject Oke? Dan found ini adalah Verb atau predicate-nya Padahal inilah yang dimaksud dengan strategi kita yang kedua Anda harus hati-hati Apabila Ada satu subject Yang memiliki Salah satu Preposisi dalam bahasa Inggris Atau preposition dalam bahasa Inggris Maka dia batal jadi subject Keep in mind Inggris baik-baik bahwa subject Jika sebelumnya atau di belakangnya ada prepositions Apakah in, on, at, off, by, behind, with, dan lain-lain Maka dia batal jadi subject So it's not subject Oke? Dan jika Anda bingung Tidak tahu prepositions itu apa-apa saja Tidak masalah Yang penting ingat saja bahwa Kapanpun Anda melihat subject Dan ada aksesorisnya Ada kata-kata lain selain si subject Maka itu bukan subject So his friends is not subject His friends bukan subject Blah-blah-blah inilah yang kita cari jawabannya Di antara a, b, c, dan d Untuk melengkapi kalimat ini Supaya menjadi benar Found verb itu sudah ada Ini subjectnya kita hilangkan dulu Karena dia bukan subject Dan dia adalah object of preposition So ini prediket sudah ada Dan yang missing apa? Yang hilang apa? Subject yang hilang Coba kita lihat a, b, c, dan d Mana yang subject? Let's check Coba kita check A, has Has is not subject Dia of verb Di, when, ketika Bu juga bukan subject So bukan a, bukan d C, letter Letter juga bukan subject Artinya letter ini nanti ya Bukan subject So the only subject Or the only final answer that we have Is only p Yang kita miliki cuman b, he, dia Ini adalah subjectnya So jawaban untuk soal nomor 1 With his friend blah-blah-blah Found is b Maka kalimat ini menjadi benar Karena sudah memiliki subject And his friend bukan subject Karena ada aksesorisnya Atau ada tier positionsnya So with his name, sorry With his friends He found the movie theater So sekarang kalimatnya sudah menjadi benar Sekarang anda akan mengerjakan soal exercise Untuk lebih memahami materi kali ini Oke, untuk memahami materi kali ini Yaitu Structure Strategy 2 Be careful of objects of preposition Sekali ini kita akan mengerjakan contoh soal Di, untuk strategi yang kedua ini ya Exercise 2 Anda sekarang sudah bisa membuka buku anda Coba lihat exercise 2 Cara mengerjakannya masih sama dengan exercise 1 Oke Tugas anda adalah Underline, menggaris bawahi subject So kalau you sudah melihat ada subject Maka digari-garis bawahi sekali Dan verbs, twice Kalau anda melihat ada verb Anda garis bawahi 2 kali Untuk apa? Karena kembali lagi ke strategi yang pertama Bahwa kalimat yang benar dalam bahasa Inggris Adalah kalimat yang memiliki subject dan verb Tanpa ada subject dan verb Kalimat itu salah Oke Tambahannya saja di exercise 2 ini adalah Anda harus hati-hati dengan Kata-kata yang mungkin anda pikir itu subject Padahal itu bukan subject Oke Coba sekarang kita lihat dua contoh Yang pertama The interviews by radio broadcasters Were carried live by the station Oke Tugas kita tadi apa? Garis bawahi subject dan verb Kalau ada ya The interviews Oke ini subject Kita garis bawahi sekali By radio broadcasters Were Kita garis bawahi Dua kali So subjectnya ada Oke Dan verbnya ada So The interviews by radio broadcasters Were carried live by the station Correct atau incorrect? Yes, that's right It's correct Kalimat ini sudah benar karena Sudah memiliki subject dan verb Itu soal nomor satu Anda paham ya Yang kedua In the last possible moment Before take off Took his seat in the airplane Oke Sebelum kita menentukan apakah Contoh atau kalimat nomor dua ini Benar atau salah Sekarang kita cek dulu Subject verb existence-nya Ada nggak subject dan verb-nya? Oke Hati-hati jangan terjebak dengan Object of preposition Ya Oke In the last possible moment Ini bisa tidak jadi subject No Tidak bisa Kenapa? Karena Ada in disini Maka the last possible moment Dia tidak bisa Jadi subject Again Kita lihat take off Take off bisa jadi subject? Bisa Kalau tidak ada Before-nya Again Take off juga Bukan subject So Kita lihat selanjutnya ada Tube disini Tube adalah Verb to Atau bentuk kedua Dari kata kerja Take Mengambil So this is verb Verb-nya Ada Biasanya Kalimat yang Jika Anda lihat Langsung tiba-tiba ada Verb Dan sebelumnya Anda Tidak menemukan subject Otomatis kalimat itu Tidak memiliki Subject Jadi dalam kalimat nomor dua ini Kalimat ini tidak memiliki Subject Tapi memiliki Verb Pertanyaannya adalah Is the sentence correct Or incorrect? Benar atau salah? Salah kalimatnya Kenapa? Missing subject Tidak ada Subjectnya The last possible moment Bukan subjectnya Karena ada in Object of preposition Take off Bukan subject Karena ada Before Object of preposition Dan langsung Ada verb Tanpa ada Subject So that's why Nomor dua Nomor dua Itu Incorrect Oke Dan nomor Nomor one tadi Correct Ya Alright Sudah selesai Sudah faham Sekarang tugas Anda Lanjutkan mengerjakan Soal nomor tiga Strategi 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 Yang ketiga Strategi kita Yang ketiga Adalah Be careful Of a positive Apa itu A positive Sebelum Saya menjelaskan Apa itu A positive Sebelumnya Saya akan menjelaskan Terlebih dahulu Bahwa Seringkali A positive Ini membingungkan Banyak orang Ketika mengerjakan Soal TOEFL Terutama di sesi Structure Membingungkannya bagaimana Coba kita lihat Seperti ini Sally The best student In the class Got A On the exam Yang membingungkan Adalah Oke Mungkin Anda masih ingat Di strategi pertama Saya sudah menjelaskan Bahwa kalimat yang benar Adalah Memiliki Subject Dan Verb Oke Memiliki Subject Dan verb Disini Coba kita lihat Sally Sally adalah Subject Dan Got Ini adalah Verb Atau predicate Yang jadi masalah Adalah Atau yang sering Membingungkan Banyak orang Adalah The best student In the class Disini terlihat Seolah-olah The best student In the class Ini Adalah Juga Subject So Mereka mengatakan Oke Sally is subject The best student Is subject Terus Got adalah Verb Oke Can we have Two subjects In a sentence Boleh gak ada Dua subject Dalam satu kalimat Tidak boleh Ini yang membingungkan Alright So Ini yang disebut Dengan a positive A positive itu Dia terlihat Seperti subject Tapi dia bukan subject Dan fungsinya adalah Menjelaskan Atau penjelasan Tambahan Tentang si subjectnya Kalimat ini aslinya Hanya Sally Got A On the exam Sally mendapatkan Nilai A Ketika ujian Terus kenapa Ditambah lagi The best student In the class Dengan dua koma Yang disebut dengan A positive Bisa jadi Di sekolah itu Atau di dalam Kelas itu Banyak yang namanya Sally Sally yang mana Ini Oke Untuk menjelaskan Sally yang mana Maka dibutuhkan Yang disebut dengan A positive Cara membuat A positive adalah You harus punya Dua koma Itu dulu yang pertama Ya Dua koma Dan di dalamnya Ini adalah Keterangan tentang Si Sally Macem-macem Bisa terserah Apa saja Di sini Kebetulan Contohnya adalah Sally Koma Jangan lupa Koma lagi Got a On the exam Itu dia Contoh yang pertama Dari a positive Dan jangan lupa A positive ini Bukan subject Yes Dia kelihatan Seperti subject Tapi bukan Subject Or Or Di sini ada Saya buat or Atau Maksudnya apa Dalam bahasa Inggris A positive itu Tidak hanya Berada Di tengah kalimat Atau setelah subject Tapi juga Dia boleh Di awal kalimat Di sini kan Yang pertama Sally Koma The best Student in the class Koma Atau a positive Sorry ya Ini a positive A positive A positive Itu berada Di antara Subject Dan verb Tapi di contoh Yang kedua Itu justru A positive Berada Di Awal Kalimat Nah Jika a positive Berada Di awal kalimat Maka Koma Yang Anda Gunakan Hanya satu Saja Jadi hanya setelah A positive Koma Langsung Diikuti Dengan Subject Dan selanjutnya Verb Atau Predicate Sekali lagi Selain contoh Di atas Atau selain A positive Itu boleh Di tengah kalimat Dia juga Boleh Di awal kalimat Kalau di tengah kalimat Dia komanya Ada dua Kalau dia di awal kalimat Komanya Ada satu Dan langsung Diikuti dengan Subject Dan Verb Saya Saya Kira Anda Sudah Faham Perbedaan Antara Kedua Contoh Ini Dan Poinnya Di sini Adalah Hati-hati A positive Bukan Subject Dan Subject Pasti Bukan Positif Kita lanjut Ke Contoh Oke Sekarang Kita Lihat Contoh Soal Yang Muncul Di Toffle Nomor Satu Bla 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 George Is Attending The Lecture Nah Di sini Saya akan Menguji Apakah Anda Memahami Penjelasan Saya Tadi Atau Tidak Di sini Tugas Kita Tentunya Adalah Melengkapi Kalimat Ini Supaya Menjadi Lengkap Dan Benar Pilihannya Ada Empat A B C D Right Now A B Happily C Because Of The Time Di My Friend Oke Mana Pilihan Jawaban Yang Anda Akan Pilih Sebelum Kita Pilih Coba Kita Lihat Dulu Kalimat Yang Ada Di Soal Ini Di Di sini Anda Melihat Ada George Oke George Itu Adalah Nama Orang Yes Of Course Dia Bisa Jadi Subject Tapi Anda Lihat Di Sini Ada Dua Koma As I Told You Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Sesuatu Yang Berada Di Antara Dua Koma Itu Bukan Subject Tapi Namanya Apa Namanya A Positive Dan A Positive Bukan Subject Dan Subject Of Course Bukan Positive Jadi Ini Bukan Subject Dia A Positive Alright Di Strategi Pertama Sudah Saya Sebutkan Bahwa Kalimat Yang Benar Harus Ada Subject Harus Ada Verb Di Sini George Bukan Subject Berarti Belum Ada Subject Dan Selanjutnya Kita Lihat Ada Is Attending Is Attending Is Verb Atau Predicate So A Positive Ada Verb Ada Apa Apa Tidak Ada Apa Yang Tidak Ada Well Kalimat Tadi Yang Benar Itu Adalah Harus Ada Subject Harus Ada Predicate Verb Sudah Ada Yang Missing Adalah Subject Nah Sekarang Kita Pilih Mana Yang A B C D Yang Subject Right Now Sekarang Subject Because Of The Time Subject No Ketiga-tiganya Bukan Subject Dan Subject Yang Kita Punya Disini Adalah My Friend So The Answer To This Question Is D Jawaban Yang Benar Adalah D My Friend So My Friend George Is Attending The Lecture Disini Saya Jelaskan Sekali Lagi Tentang A Positive Aslinya Kalimat Ini Adalah My Friend Is Attending The Lecture Oke Saya Membutuhkan A Positive Kenapa Karena Bisa Jadi Ketika Saya Bilang My Friend Is Attending The Lecture Kan Saya Punya Banyak Teman Which Friend Teman Yang Mana Oleh Karena Itu Saya Membutuhkan A Positive Ini My Friend Si George Oke Kira-kira Begitu Arti Bahasa Misanya Ya My Friend George Teman Saya Si George Datang Ke Kuliah Itu Contoh Yang Pertama Selanjutnya Kita Akan Masuk Contoh Yang Kedua Dan Contoh Yang Kedua Ini Nantinya Adalah Sekaligus Contoh Yang Saya Berikan Bagaimana Anda Bisa Mengerjakan Exercise Atau Latihan Yang Ketiga Dari Materi Kali Ini Ya Oke Saya Ingatkan Sekali Lagi Bahwa Cara Menyelesaikan Soal Yang Ada Di Latihan Itu Adalah Yang Pertama Sekali Anda Harus Menggaris Bawahi Underline The Subject Kalau Anda Lihat Ada Subject Garis Bawahi Sekali And Then The Verbs Twice Kalau Ada Jumpa Atau Melihat Verb Ada Garis Bawahi Kedua Kali Ini Tujuannya Untuk Memudahkan Anda Mengidentifikasi Mana Subject Mana Verb Got it Oke Nomor Satu Exercise Three Atau Contoh Yang Kedua Ya The Son Previous The Son Okay The Son Of The Previous Owner Koma The New Owner Is Undertaking Policy Oke Kita Mau Tahu Apakah Kalimat Ini Sudah Benar Atau Masih Salah Dalam Bahasa Inggris Cek Subject Yang mana Subject Apakah The Son Of The Previous Owner Atau The New Owner Oke Masih Ingat Penjelasannya Tadi Alright The Son Of The Previous Owner Is Not Subject Ini Bukan Subject Kenapa 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 Ada Koma Di Sini Setiap Ada Koma Di Awal Kalimat Langsung Saja Harus Curigaan Dikit Ini Kayaknya A Positive Dan It Is A Positive Memang Ini A Positive Dan Jika Sudah Ada Positive Di Awal Kalimat Maka Tentunya Subject Adalah Setelah A Positive Atau Setelah Komanya A Positive Paham Ya Ini Subject The New Owner Mana Verbnya Coba kita Lihat The New Owner Is Undertaking Oke Is Undertaking Saya Underline Twice Di garis bawah Dua kali Untuk menunjukkan dia Verb Atau Predicate Subject 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 Predicate Juga Ada Subject Is Undertaking Is Verb And The Son Of The Previous Owner Is Subject Dia bukan Subject Dia adalah A Positive Kenapa Jadi dulu kali Pembahasan kita Be careful Of A Positive Harus hati-hati Dengan A Positive Supaya Anda Tidak Salah Sangka Bahwa Ini Subject Tidak, dia bukan subject, tapi inilah subjectnya Yang ini disebut dengan the positive, ada komanya Dan ini adalah subjectnya Itu contoh yang nomor 1 dari exercise 3 Atau exercise 3 Selanjutnya yang nomor 2, kita lihat Last semester, a friend, graduated cum laude from the university Again, tugas kita yang pertama kali adalah Check subject, check verb Alright? Subjectnya ada tidak? Ada tidak kira-kira? Oke, bagi yang mungkin menjawab bahwa last semester adalah subject Itu bukan subject Oke, memang secara struktur atau susunan Oke, tadi sudah ada saya sebutkan bahwa a positive itu Salah satu bentuknya adalah Di sini subject, oke A positivenya di tengah Ciri-cirinya ada 2 koma Ini a positive Dan verbnya itu terletak di antara Terletak setelah a positive Ini verb atau predicate-nya Well, secara struktur kelihatan seperti benar Tapi Subject di sini kan seharusnya noun ya Noun itu artinya kata benda Sementara di sini adalah keterangan waktu Last semester, minggu lalu So, apakah ini subject atau tidak? Correct, it's not Subject, dia bukan Subject Kalau bukan subject, nggak boleh digaris bawah ya Oke So, last semester itu cuma keterangan waktu biasa Yang kita punya di kalimat ini hanyalah Verb Missing subject Tidak ada Subjectnya So, now then indicate If the sentence correct or incorrect Benar atau nggak kalimat nomor 2 ini? Yes, that's right Incorrect Number 2 is incorrect Number 1 is Correct Sekali lagi saya ingatkan Correct atau incorrect itu hanya ditentukan dengan Subject verb existence-nya Ada tidak subject Ada tidak verb-nya Saya akan belajar Structure strategy 4 Strategi yang keempat yaitu Be careful of present participles Present participles adalah verb atau kata kerja yang memiliki ing atau ing ya Seperti misalnya talk menjadi talking Sit menjadi sitting Eat jadi eating dan seterusnya Dalam soal TOEFL structure Ini sering membingungkan banyak orang Karena dia bingung apakah Verb ing ini apakah dia verb atau adjective Karena memang pada dasarnya Verb yang ada ing-nya bisa jadi Verb biasa Bisa juga menjadi adjective Now let's see the example Sekarang kita coba lihat contohnya ya The man is talking to his friend The man is talking to his friend Talking disini Sudah saya katakan tadi ya Verb ada ing atau ing-nya Oke, bisa jadi verb Bisa jadi adjective Verb yang ada ing-nya Dikatakan verb Jika ada TO BE disini So, verb ing disini Talking disebut dia dengan verb Karena ada TO BE-nya Got it? Sekarang kita lihat kalimat yang kedua The man talking to his friend has a verb Well, coba perhatikan Well, coba perhatikan Talking yang contoh kalimat pertama Oke, itu memiliki TO BE atau ada TO BE-nya Is Sedangkan talking yang kedua disini Tidak ada TO BE-nya Artinya dia hanya ada ing saja Tanpa ada TO BE The man talking to his friend has a verb Pertanyaannya adalah Apakah talking disini sama dengan yang di atas? Apakah dia juga verb? Alright, inilah yang disebut dengan verb ING tanpa ada TO BE Dan fungsinya bukan lagi menjadi verb Tapi dia menjadi adjective Karena dia adjective Otomatis kalimat ini membutuhkan verb atau predicate Sekarang, oke The man is subject The man is subject And then, yang mana verb-nya? Coba kita lihat The man talking to his friend has a verb Oke Has merupakan verb-nya Jadi jangan bingung lagi Bahwa Kalau Anda melihat atau menemukan Verb yang ada ING-nya Coba lihat di sebelumnya Apakah memiliki TO BE atau tidak Jika tidak memiliki TO BE Maka Talk itu Atau verb itu Bukan verb Tapi dia adjective Seperti yang ada di contoh nomor 2 Saya kira Anda faham ya Oke Sekarang coba kita lihat Bagaimana sih bentuk soalnya Di dalam soal structure Kita lihat nomor 1 The child blah 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 Playing in the yard Is my son Sekali lagi saya ingatkan Untuk mengerjakan soal ini Anda harus ingat Bahwa kalimat yang benar dalam bahasa Inggris Adalah kalimat yang Memiliki subject dan verb Sekarang kita cek dulu subjectnya The child is subject Child-nya adalah subject Dan verb-nya ada tidak Playing verb Playing verb No, it's not Verb Dia bukan Verb Karena tidak ada TO BE-nya Atau mungkin kali saja ada TO BE-nya ya Karena ada pilihan BE disini Tapi kita simpan dulu Karena kita disini melihat ada yang Real TO BE Atau TO BE yang sebenarnya Dan dia adalah verb Oke Pertanyaan saya Mungkin tidak dalam satu kalimat Memiliki dua verb Sementara subjectnya cuma satu No, tidak mungkin Tidak mungkin So, the child Bla 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 Playing in the yard Is my son Supaya kalimatnya benar Otomatis tidak boleh ada Dua verb Subject sudah ada Oke Verbnya sudah ada So, kalau sudah ada subject Sudah ada verb Pilihan mana yang kita pilih Ya, bukan subject Bukan verb Karena subjectnya sudah ada Verbnya sudah ada Is dia verb Otomatis bukan BE He dia subject Sementara di dalam kalimat Sudah ada subject Bukan juga subject Atau bukan juga si He ya Juga bukan di Was Was juga verb Verb sudah ada ya Is So, the only answer we have Jawaban yang kita miliki Tersisa adalah A Now So, kalimatnya menjadi The child now Playing in the yard Is my son Kalimat ini menjadi benar Kenapa? Karena sudah ada subjectnya Sudah ada Verbnya Mungkin kalian penasaran Kenapa Is Dan Was Ini tidak kita pilih Atau salah kalimatnya Saya sudah sebutkan beberapa kali Bahwa kalimat itu tidak boleh Double verb Atau kata kerjanya dua Sementara subjectnya cuma satu Disini kita lihat Subjectnya cuma Cuma satu Kalau misalnya kita jawab Is Be The child is playing in the yard Is my son Agak lebay ya Agak lebay ya Dua verb Jadi tidak bisa kita pilih B Sama dengan D D ini sebenarnya Sama saja dengan B Cuma bentuknya Bentuk tense nya berbeda ya Disini present Disini past words Jadi posisinya sama Kalau kita pilih juga D Maka kalimatnya akan menjadi Double verb Sekarang kita akan masuk kepada Soal latihan Nah sekarang kita masuk ke Soal latihan ya Exercise four Sekarang sudah latihan yang keempat Cara mengerjakannya masih sama Dengan seperti Latihan-latihan sebelumnya Di strategi-strategi Satu, dua, tiga, dan Sekarang empat Yaitu adalah Anda menggarisbawahi subject Sekali Artinya kalau Anda Menjumpai subject Anda garisbawahi satu kali And the verbs twice Kalau Anda melihat ada verb Disitu Anda garisbawahi dua kali Tujuannya adalah untuk Menandai Atau dengan mudah Anda Mengidentifikasi bahwa Kalimat ini Ada subjectnya Dan ada verbnya Oke Sekarang kita lihat Oh, sorry Be careful of present Participles Jadi jangan lupa ya Anda harus hati-hati Jangan Anda melihat Mentang-mentang disitu Ada kelihatan seperti verb Terus Anda anggap itu verb Jadi hati-hati Ada disitu disebut dengan Present participle Okay, nomor satu The companies offering The lowest prices Will have the most customers Sekarang kita Coba bahas ya The companies Ini subject Oke Sekarang kita lihat verbnya Mana ada verbnya Oke Disini ada Terlihat seperti verb ya Overing Verb atau tidak Oke Kita simpan aja dulu ya Yes Overing The lowest prices Will have Yes This is Ini adalah Verb Jadi subjectnya adalah The companies Verbnya adalah Will have Tadi kita ada menyimpan Satu kata Yaitu Overing Apakah dia verb Atau tidak Seperti yang saya jelaskan Tadi Bahwa Jika Anda melihat Ada satu kata kerja Yang ada Ing-nya Atau ing-nya Dan Anda harus pastikan Terlebih dahulu Ada gak to be-nya Di sebelumnya Jadi kalau tidak ada To be seperti Is, am, are, was, were Oke Maka dia bukan verb Sekali lagi Jika tidak ada to be-nya Meskipun verb itu ada Ing atau ing-nya Maka dia bukan verb Dia Adjective Adjective itu artinya Kata sifat ya Fungsinya adalah Menjelaskan noun Disini nounnya sebagai subject So The companies offering the lowest prices Will have the most customers Is correct Kalimat ini sudah benar Karena pertama alasannya adalah Dia memiliki satu subject Dan satu verb Dan offering-nya Adalah adjective Itu soal nomor satu Do you understand? Oke Nomor dua Those travelers are completing their trip on Delta Should report to Gate 3 Oke Let's check Those travelers is subject Oke Sekarang yang are completing Ini verb atau adjective Verb atau adjective Yes It is Verb Ini verb Ini predicate Atau verb Dan coba kita cek lagi Their trip on Delta Should report Should report Kita jumpa ada verb lagi Pertanyaan saya yang pertama Is the sentence correct or incorrect? Benar atau tidak Kira-kira kalimatnya Ada satu subject Ada dua verb Yes Otomatis dia Incorrect Ya Salah Kalimat ini salah Tapi tidak hanya segedar menyalahkan Kita juga harus tahu Kenapa dia salah Dia salah karena Ya otomatis karena dua verb Supaya benar adalah Anda harus mengeliminasi Atau harus menghapus Are disini To be disini Agar completing ini tidak menjadi verb Tapi dia menjadi adjective biasa Jadi tinggal dihapus aja Supaya kalimatnya menjadi benar So kalimat yang benarnya adalah Those travelers completing their trip on Delta Should report to get three Do you understand? Dan sekarang Anda bisa melanjutkan ke soal-soal yang lain Dari nomor tiga sampai nomor sepuluh Jika Anda memiliki pertanyaan Anda bisa bertanya ke saya Lewat grup yang ada di Facebook See you next time 5 dari Structure Structure Strategy 5 Be careful of past participles Oke Ini sebenarnya materi yang sama Dengan materi yang sebelumnya Yaitu strategi yang keempat Bedanya hanya Di past participlesnya saja Jadi kalau kemarin kita belajar Present participles Hari ini kita belajar past participles Apa sih yang dimaksud dengan past participles? Past participles adalah verb 3 Oke Sedikit mengulang Bahwa Anda tentu di sekolahan dulu Sudah belajar ya Bahwa dalam bahasa Inggris Kata kerja atau verb itu Memiliki tiga bentuk Yang pertama ada verb 1 Ada verb 2 Ada verb 3 Nah disini di strategi yang kelima Kita berbicara tentang verb 3 Oke Nah verb 3 ini digunakan Ada penggunanya ada dua Oke Yang pertama untuk perfect Ingat ya Untuk perfect Yang kedua untuk pasif Nah jika dalam perfect Ini biasanya Pembelajarannya ada dalam tensis ya Itu Anda memerlukan has Has, have, atau had Dan selanjutnya diikuti dengan verb 3 Oke Dan yang kedua Pasif voice atau pasif sentence Anda memerlukan To be, is, am, are, was, atau were Selanjutnya diikuti dengan verb 3 Oke ya sudah mengerti ya Itu hanya pengulangan saja Selanjutnya Di soal TOEFL Sering juga membingungkan orang Ketika mengerjakan soal TOEFL Ketika mengidentifikasi Atau ingin mengenali Mana subject, mana verb Mungkin subject sudah selesai Tapi dia bingung Ini apakah verb atau tidak Karena ciri-cirinya mirip sekali Seperti verb Sekarang untuk lebih jelas Kita lihat contohnya Yang pertama The family has purchased the TV Oke Di sini verb Subjectnya adalah the family And then the verb Has purchased Oke kalimat ini sudah benar ya Karena ada satu subject Ada satu verb Oke dan ini purchased disini Karena ada has-nya Maka dia otomatis perfect Oke Yang kedua The TV purchased yesterday Was expensive Di sini yang sering Membingungkan banyak orang Ketika mengerjakan soal TOEFL Subjectnya oke Clear Jelas The TV Oke sekarang pertanyaannya adalah Yang mana verbnya Karena kita disini Dalam kalimat ini Memelihat Ada dua yang bisa diidentifikasi Sebagai verb Yang pertama adalah Purchased Ya Yang kedua adalah Was Nah sekarang pertanyaannya Mana yang Verb Oke Sekarang coba lihat Kebetulan di kalimat yang sebelumnya Kita juga menggunakan Purchased Ya Dan dua-duanya Itu menggunakan E-D Atau E-D Sebagai verb three Nah apa perbedaannya Di atas Di kalimat yang pertama Has purchased Itu adalah verb Karena di verb three Atau purchasednya Itu memiliki Has Oke Dan yang kedua Purchased yang kedua Oke bentuknya sama Purchased Tapi tidak memiliki Has Has Have had Atau is Am or was word Tidak ada Oke Kosong saja Jadi langsung The TV purchased Kalau Anda melihat ini Nanti di soal TOEFL Maka pastikan Pastikan Purchased ini adalah Bukan verb Dia adalah Adjective Adjective bentuknya Past participle Oke Sudah ya So karena Purchased bukan verb Tapi dia adjective Otomatis Was Adalah Verbnya Fungsi atau tujuannya Anda mengetahui ini adalah Anda tidak Tertipu Oke Bahwa Oke kalimat ini Bisa jadi ada orang mengatakan Kalimat ini salah Karena memiliki Dua verb Padahal Tidak ya Kalimat ini sudah benar Subjectnya hanya satu Dan verbnya Hanya satu Subjectnya adalah The TV Verbnya adalah Was expensive Dan bagaimana dengan purchase It's not verb Dia bukan verb Tapi dia Adjective Karena tidak ada Has Have Atau hadnya Dan juga tidak ada To be nya disini Sudah paham ya Oke Sekarang kita lihat Bagaimana Kira-kira Contoh soalnya Di dalam Soal TOEFL Structure Nomor satu The packages Bla 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 Mailed at the post office Will arrive Monday Oke Jangan terjebak ya Sekarang coba kita lihat Which one is subject Mana subjectnya The packages Oke Ini subject Alright Terus Oke Ini kelihatan seperti verb Jadi kita tandai saja dulu Alright At the post office Will arrive Nah disini ada Verb lagi Oke Kalimat ini tentu anda tahu dong Anda harus mengisi ini Dengan pilihan jawaban yang ada A B C Dan D Ingat hati-hati Jangan sampai kalimat ini Menjadi salah Gara-gara double verb Oke Untuk mengetahui jawaban mana Yang akan kita pilih Kita cek dulu Kita pastikan dulu Mana yang betul-betul Subject Mana yang betul-betul verb Subject The packages Ini sudah clear tadi ya Sekarang Ada dua nih yang bakal jadi verb Apakah Mailed Atau Will arrive Oke Sekarang kalau misalnya Kita pilih A Misalnya Have Mailed Ini contoh saja ya Have Mailed Apakah kalimat ini benar Salah Ya Benar sekali Ini salah ya Have Mailed Ini tentu otomatis menjadi Verb Dan kalimat ini menjadi salah Karena sudah menjadi Atau memiliki dua verb Ya Have Mailed Dengan will arrive Otomatis jawaban A Tidak bisa Kita pilih Jawaban yang kedua Were Were Mailed Sama dengan yang have tadi Oke Maka dia juga akan menjadi Verb Sementara verb Sementara verb sudah Ada dalam kalimat ini Jadi kita tidak Memerlukan Were lagi Be juga Salah Them The packages Them Mailed Ini sama sekali Tidak nyambung ya Oke Jadi ini otomatis Salah Di luar pembahasan kita Dan pilihan yang tersisa Satu-satunya adalah They Yaitu Just Jadi kita tidak memilih A dan B Menghindari Supaya kalimat ini Tidak double verb Oke Kalau C Tidak kita pilih Karena memang Tidak nyambung sama sekali Dan jawaban yang benar Adalah Just Jadi have ini Tidak bisa Word tidak bisa Oke Kita ganti dengan Just ya Pilihan Yang They So kalimat yang benarnya Adalah The packages Just mailed At the post office Will arrive Monday Oke Sekarang kita akan masuk Ke soal-soal latihan Agar Anda Lebih memahami Materi kali ini Oke Sekarang kita masuk Ke contoh soal ya Kita lihat Exercise 5 Ini adalah latihan kelima Dari strategi yang kelima ya Cara mengerjakan soalnya Masih sama Seperti yang sebelumnya Yaitu Anda Menggarisbawahi Underline The subjects once Jika Anda melihat subject Anda garisbawahi Satu kali And the verbs twice Kalau Anda melihat Ada verb Atau kata kerja Anda garisbawahi Dua kali Be careful Hati-hati Oke Tidak semua yang Anda garisbawahi Itu adalah verb Bisa jadi adjective Kita lihat soal nomor satu The money was overt By the client Was not accepted Oke Sekarang coba kita cek The money is subject Of course it is Was overt Is it a verb? Apakah ini kata kerja? Kita simpan dulu Oke Terus By the client Was not accepted Was not accepted Kita lihat disini ada to be Otomatis dia juga Bisa jadi verb Oke Sekarang pertanyaan pertama saya adalah Is the sentence correct Or incorrect? Let me hear No It is not correct Ini salah ya Salah Kenapa salah? Subjectnya satu Verbnya Ada Dua Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa Oke Kalimat yang benar itu adalah Jika Subjectnya cuma satu Maka verbnya juga harus satu So The sentence is Incorrect ya Ini salah Atau tidak benar Cara membenarkannya bagaimana Was overt disini Anda bisa mengeliminasi Atau menghapus To be-nya Was-nya Sehingga dia menjadi Adjective Bukan lagi Verb Adjective Oke Jadi kalimat yang benar adalah The money overt By the client Was not accepted Oke Itu yang Nomor satu Anda faham ya Oke Selanjutnya nomor dua The car listed in the advertisement Had already told Subjectnya adalah The car Of course Listed Oke Bisa jadi verb Kita simpan dulu Had already told Ini adalah Verb Oke Pertama Sama kayak nomor satu tadi Apakah kalimat ini benar atau salah Yes Benar Kalimat ini adalah Correct Atau benar Kenapa? Karena tidak double verb Oh mungkin ada yang bertanya ya Ini verb Oke Tapi listed apakah dia verb atau tidak Nah Biar tidak ragu Saya jelaskan sekali lagi Bahwa listed ini Dengar baik-baik ya Listed ini Dia menjadi verb Jika 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 Ada kata-kata Have Atau has Atau had Atau to be ya To be itu ada Is Am Are Was Atau were Sebelum Di kata-kata listed Jadi seandainya ini The car Have listed In the advertisement Maka dia bisa menjadi verb Dan kalimat ini jadi salah Atau ada to be nya Misalnya The car is listed In the advertisement Had already Stalled Maka kalimat ini juga menjadi Salah Oke Paham ya Sekali lagi Listed ini bukan verb Tapi dia adjective Kalau mau buat dia menjadi verb Maka anda pilih saja Apakah have Atau is Oke Sudah mengerti Selanjutnya anda sekarang Kerjakan soal nomor 3 Hingga nomor 10 Jika masih ada yang belum anda Fahami Silahkan tanya saya di Group facebook kita ya Di sana ada Anda bisa bertanya apa saja Terkait dengan materi kali ini